Ya, saya kehadiran seseorang yang sangat luar biasa ya. Beliau luar biasa, tetapi ayah beliau luar biasa, lebih luar biasa lagi. Dan ini masih episode khusus menjelang hari pahlawan. Kita mengenang ya banyak sekali jasa pahlawan. Hari ini saya kedatangan seorang perempuan yang sangat saya kagumi, ya Profesor Dr. Mutiahata. Ibu, selamat datang Bu di rumah saya. Terima kasih. Ibu tetap cantik dari dulu begini aja ya. Yang jelas tambah umur. Saya katanya itu. Jangan pernah bertanya usia kepada seorang perempuan. Gak sopan ketenya Ibu ya. Enggak, gak apa-apa. Tergantung siapa yang ditanyai. Tapi kita bisa menemukannya. Beliau ini adalah putri pertama dari proklamator kita, yang kita kenal sebagai Bung Hatta. Doktor Andes Muhammad Hatta. Dan kita ingat cerita Bung Hatta itu tidak akan menikah sebelum merdeka. Ya. Jadi begitu merdeka langsung menikah ya Bu. Ya itu pun karena disuruh Bung Karno. Dipaksa. Ya dicarikan jodoh juga. Tidak mencari sendiri. Dicarikan jodoh juga? Iya. Jadi beliau itu demikian sibuknya, demikian fokusnya dengan perjuangan? Setelah merdeka pun tidak berpikir tentang sumpahnya. Sehingga Bung Karno merasa seorang wakil presiden harus mempunyai istri. Pendamping. Ya. Dan kebetulan Bung Karno bersahabat dengan Pak Rahim yaitu kakek saya. Dan Ibu Rahim. Dan punya dua putri yang sulung Ibu saya umurnya waktu itu ya 18. Tapi mengikuti dari umur sekitar 15-16 gitu. Jadi Ibu saya dilihat Bung Karno dalam pertumbuhannya remaja. Akhirnya Bung Karno memilih Ibu saya untuk menikah dengan ayah saya. Oh jadi memang itu Mak Comlang gitu? Iya betul. Ya Mak Comlang. Luar biasa. Jadi kita bisa mendebak-debak walaupun kita gak boleh ngomong usia. Prof Butia ini ya lahir setelah gak berapa lama setelah kemerdekaan lah. Tahun 47 lah begitu. Kesebut juga. Tapi Ibu sehat banget ya? Ya mudah-mudahan. Masih berpolitik Bu? Tidak. Not at all? Tidak. Karena saya itu born a teacher. Born to be a teacher. Iya saya itu bakatnya jadi guru bukan politik. Dulu kok bisa jadi ketua partai itu gimana ceritanya tuh Bu? Sebetulnya dulu itu waktu Pak Edi sudah ajak membuat partainya PKP. PKP I? Belum pakai I. PKP? Iya PKP tapi kemudian beberapa kali diganti. Maksudnya diganti jadi ada I-nya. Tapi ketika itu beliau saya diajak dengan suami saya. Yang sebetulnya yang mengajak Pak Siswano. Iya. Bergabung dengan Pak Edi dan waktu itu baru berjalan tetapi kemudian karena harus berhenti memilih pegawai negeri atau partai maka saya non-aktif saya tidak mau kehilangan pegawai negeri saya. Jadi tapi setelah itu Pak Edi Sudrajat wafat dan setelah satu tahun lebih tidak ada ketua partai. Vakum ya. Maka saya diminta. Waktu itu saya jadi menteri. Nah tadinya tidak mau tetapi Pak Trisu Trisno bicara dengan Pak SBY akhirnya saya merasa tanggung jawab juga karena ini partai harus ke P4 kan? Menuju P4 Partai Politik Peserta Pemilu. Nah sehingga saya berjuang tentu dengan sekjennya yang handal sehingga saya bisa meloloskan partai itu masuk P4 lulus. Lulus ya. Ya dan setelah itu saya langsung minta diganti. Oh cuman pokoknya yang lulus dulu habis itu Ibu kembali menjadi ya seperti ini? Seperti ini. Pengajar? Ya pengajar. Masih jadi menteri tetapi kemudian juga one team press tapi saya tidak lagi di politik. Wah. Ya karena lebih suka mengajar daripada berpolitik. Gitu ya Ibu? Ya. Emang apa-apa perbedaannya menurut seorang Profesor Butyata? Antara menjadi politisi ada orang yang nikmat betul menjadi politisi Ibu ya. Dan Ibu ternyata lebih nikmat menjadi seorang pengajar. Ya susah lah diceritakan. Tapi memang lingkungannya ya menyenangkan juga bertemu dengan banyak orang tapi kadang-kadang kita punya goals yang ada kalanya hambatan-hambatan itu tidak fair ya. Terhadap partai politik kami yang kecil sehingga ya sudah lebih baik menyerahkan kepada orang yang menurut saya lebih baik daripada saya untuk menghendal partai itu. Dan saya kembali menjadi menteri dan kemudian selalu menjadi pengajar. Saya tidak pernah berhenti mengajar selama jadi menteri. Sampai sekarang juga? Ya. Sekarang mengajar berapa kelas Bu? Kalau nanti semester ini tiga. Sudah semester ini ya? Tiga. Tiga? Ya. Mengajar apa aja? S1 pengantar antropologi. Antropologi? Ya kemudian juga kebudayaan dan kesehatan. Bukan. Apa? Saya dilupa. Psikologi budaya. Psikologi budaya. Ya kalau semester satu, kalau semester dua kebudayaan dan kesehatan jiwa. Tapi kemudian juga antropologi sosial budaya untuk pas sasar jalan. Ibu tuh S1, S2, S3 tuh antropologi ya Bu ya? Kenapa suka sekali dengan antropologi Bu? Ya karena antropologi mempelajari manusia ya. Dan juga adat istiadat. Mulanya disitu saya pikir saya belajar adat istiadat. Ternyata antropologi mempelajari manusia. Bu ngatakan ayah ibu kan lebih ke ekonomi. Semua orang tahu pendiri kooperasi. Yang memikirkan cikal bakal bapenas dulu kan Bung Hatta semua ya Bu ya? Tapi dengan antropologi kita belajar bagaimana kooperasi dijalankan. Jadi manusia kan hidup di berbagai aspek kehidupan. Dan mulai dari mindsetnya begitu. Sampai dengan perilakunya dan adat istiadat, tata kerama dan sebagainya. Dan itu meliputi jangkauan ulang lingkup yang sangat luas. Nah kita bisa mempelajari manusia yang ada di desa terpencil. Sampai dengan yang hidup di masyarakat digital ini. Jadi termasuk yang modern pun antropologi bisa mempelajari. Bu, saya tahu ibu aktif banget pernah menjadi menteri pemberdayaan perempuan waktu itu. Dan sekarang menjadi tokoh yang sangat di depan untuk memperjuangkan tentang hak anak, hak perempuan dan sebagainya. Tapi saya mau langsung jam. Bu, cerita dong kenangan terhadap seorang Bung Hatta, proklamator Indonesia. Oke. Mengenai apanya? Apa ya, yang ibu kenang gitu. Mungkin ada values yang juga. Jadi ya, Bung Hatta itu orang yang sebetulnya orang yang penuh kasih sayang pada keluarga. Dan beliau itu punya sifat yang tidak suka marah. Oh ya, sabar gitu. Ya, tetapi kalau ada prinsip tidak mau di kalahkan. Teguh dalam pendirian? Teguh dalam pendirian. Dan sama kata dan perbuatan. Walk the talk. Ya. Tidak pernah menyimpang dari apa yang beliau katakan. Dan juga jujur. Oh, itu semua orang udah tahu ya, Bu. Ya, beriman pasti ya. Ya, ya, ya. Dan juga tertip dalam berpakaian. Disiplin? Ya, disiplin. Termasuk terhadap waktu ya, Bu ya? Ya, betul. Jadi kita kadang-kadang, adik-adik saya sama saya, kadang-kadang bilang, Bum waktu. Makan jam 7, tank. Oh gitu? Ya, tapi kalau dulu ada cerita ketika di Bandar Neera. Waktu dibuang di Bandar Neera? Beliau itu suka tiap hari jalan kaki, olahraga. Nah, kalau lewat di depan pabrik ini, Pala, pengupasan Pala itu. Itu kan pulau penghasil Pala ya? Ya, ya. Jadi pas beliau lewat di depan pintu gerbang pabrik, itu sudah jam 5 sore. Jadi, ya, persis jam 5. Oh, jam 5 ini sebetulnya waktunya? Ya. Sehingga buruh-buruh itu tahu, oh, pengata sudah lewat, artinya sudah jam 5. Oh, jadi. Artinya selesai. Jadi, time signal-nya itu adalah buatan. Betul. Karena saya bilang bawa waktu. Ada itu nggak, Bu? Ada cerita. Ini deh, mungkin ada contoh, kalau beliau itu betul-betul orang yang sangat teguh dengan pendirian. Yang ibu, sekeluarga, adik-adik gitu, kenang gitu. Ya. Apa ya? Kalau A harus A? Ya. Tidak bisa ditawar? Kalau memang prinsip, iya. Tapi kalau, kalau, apa, agak, ya, bersifat kekeluargaan, artinya, ya, kadang-kadang kita ingin, ada waktu untuk, misalnya, pergi dari Jakarta menuju ke Megamendung, untuk istirahat. Istirahat atau weekend. Weekend ya, liburan gitu. Iya, tapi ingin stop dulu di tepi jalan, beli buah-buahan. Apa katanya? Ya, bisa gitu. Jadi tidak terlalu bomb waktu. Oke, kok bisa? Bisa seperti itu. Tapi, ya, ada hal-hal yang tidak merugikan ya. Tapi kalau sudah prinsip, tidak bisa ditawar-tawar. Termasuk prinsip apa, Bu? Jujur? Ya, itu jujur. Tapi prinsip bahwa yang dilakukan, misalnya harus melakukan, misalnya, undangan, sudah berjanji dengan orang, itu pasti, pasti. Pasti dipenuhi? Ya, dipenuhi. Walaupun mungkin keluarga minta lain gitu, beliau? Ya, mungkin agak sakit juga. Tapi kalau bisa masih saat. Oh, dalam kondisi sakit pun beliau memenuhi? Ya. Kecuali kalau, kalau dokter melarang ya. Jadi, beliau juga patuh kepada dokter. Sangat patuh. Orangnya patuh juga. Dan juga prinsip makan. Kalau dokter bilang tidak boleh makan, ini ya tidak boleh gitu. Jadi, tidak mau melanggar. Seperti itu. Bu, beliau ini kan dianggap toko yang sangat jujur. Ada nggak, Bu, contoh yang beliau menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa inilah yang namanya kejujuran? Tentang keuangan rapi, dan dari kecil saya diajar misalnya belanja, membantu bibi yang ke pasar. Karena dia buta huruf kan? Jadi, saya harus menulis apa yang di dibelanjakan, berapa kembalinya gitu. Jadi, saya dilatih untuk sebetulnya bukan si bibi pertanggung jawaban. Tapi, dalam suasana persahabatan, jadi artinya si itu orang Jawa, jadi Mbak Zurip itu tahu kalau saya harus belajar. Jadi, dia memberitahu ini harganya segini. Bukan dicurigai. Dan itu laporan itu harus disampaikan kepada Bu Hatta? Iya. Jadi, saya mengajarkan adik saya, adik saya yang satu mengajarkan adiknya lagi itu. Jadi, kita terbiasa sampai sekarang. Kalau misalnya menitip beli, dengan sendirinya uangnya sebegini, dibelanjakan berapa gitu. Terbiasa. Terbiasa. Iya. Dan itu value yang bagus menurut Ibu. Bu, ada nggak Bu yang misalnya, kan penjabat kan, wakil presiden. Barangkali beliau mengajarkan ini adalah milik negara dan tidak untuk keluarga atau apa. Yang tidak boleh dilanggar. Ada nggak Bu contoh-contoh? Ada. Jadi, kalau mobil dinas, pasti. Tidak boleh, kecuali bersama ayah. Tapi, kadang-kadang anak-anak pun tidak boleh masuk mobil dinas. Anak-anak tidak boleh masuk mobil dinas. Walaupun bersama ayah. Karena itu misalnya dinas kemana. Misalnya, ke istana atau ke tempat lain. Jadi, hanya ayah, ibu. Kalau kami di tempat. Kalau tadi kayak liburan ke Megabendeng, pakai mobilnya mana? Itu mobil biasa, mobil sendiri. Mobil pribadi? Iya. Jaman dulu dikawal-kawal berapa ya? Kalau wapres jalan gitu? Dulu dikawal, tetapi setelah beliau tidak menjadi wapres, ayah mengatakan kepada kami semua bahwa kita sekarang hidup sebagai orang biasa. Tidak ada pengawal lagi. Padahal kan punya hak ya kan? Sebagai mantan, wakil presiden, punya hak. Iya. Tetapi, waktu dulu haknya belum, ya masih banyak politik juga yang menghambat. Jadi, pada suatu waktu semua paswal itu, yang walaupun tadinya ada, sesudah ayah selesai jadi wapres, akhirnya ditarik semua. Ya, naik. Dan beliau juga tidak komplain? Tidak. Ya, kalau memang peraturannya begitu. dan suatu waktu pergi ke, mengajar di Universitas Gajah Mada, juga di Pajajaran, dan juga Unhas, suatu waktu tidak boleh mengajar lagi karena politik. Karena politik? Ya, rektornya yang disuruh bicara, suruh menyampaikan, ya sudah, ayah saya bilang, ya sudah. Terima saja? Terima saja. Wah, biasa ya. Seorang yang sangat berjasa ya, Bu ya? Ya, jadi Bung Hatta itu dalam konflik dengan Bung Karno, artinya ketidakcocokan berpikir ya, mereka semua berdua itu sama. Pikirannya bahwa Indonesia harus maju, rakyat harus maju, negara maju, tetapi bagaimana caranya berbeda gitu. Nah, jadi di sini misalnya ekonomi seperti itu, apa yang harus dilakukan, pengeluaran ekonomi harusnya, apa. Nah, jadi Bung Hatta itu kalau tidak setuju, beliau menulis surat kepada Bung Karno. Jadi tidak diumbar di media atau apa gitu. Jadi, ini sekedar memberi nasihat kepada teman. Teman seperjuangan. Seperjuangan. Jadi, tidak banyak orang tahu kecuali yang di lingkungan. Mereka berdua saja. Atau lingkungan dekat gitu. ya. Tapi, ya itulah. Menjaga apa, supaya keseimbangan politik tidak terlalu kelihatan. Kalau ada ketidakcocokan. Dan, Bung Hatta tidak pernah apa, menyimpang dari aturan kalau menegur Bung Karno tapi hanya menulis. Ya. Menulis surat gitu. Jadi, tidak membuat orang tahu bahwa di atas itu ada ada perbedaan. Ada perbedaan. Duit tunggal ini. Ya. Memang duit tunggal menjadi duit tanggal. Duit tanggal lainnya. Iya. Berpisah. Iya, berpisah. Jadi, itu antara mereka sendiri. Ya, kita hubungan mereka itu luar biasa ya. Teman seperjuangan, sahabat. Kemudian, sama-sama memproklamirkan Indonesia. Dan, kemudian, sama-sama menjadi pimpinan tertinggi. Dan, kemudian, ada perbedaan. Lebih kepada perbedaan cara barangkali ya, Buya. Cara dan prinsip. Dan prinsip. Iya. Dan prinsip, ya. Jadi, kalau Bung Hatta mengatakan cara Anda seperti itu tidak bisa dilakukan. Karena air sama minyak tidak bisa bersatu. Oke. Ya. Tapi, Bung Karno yakin bahwa beliau sebagai pemimpin besar revolusi bisa melakukan itu. Tapi, kenyatanya tidak. Dan akhirnya mereka berpisah? Akhirnya, ya. Sudah berpisah sebelum itu. Oke. Tapi, dinasihatkan. Akhirnya, Bung Karno juga tahu bahwa ayah saya yang betul. Oh, ya. Bahwa minyak tidak bisa bersatu dengan air. Dengan air? Iya. Tapi sebagai sahabat mereka tetap saling menghormatin ya, Bu? Saling menghormati kalau di depan umum ya. Tapi, tidak pernah lagi ketemu. Karena, apalagi ketika Pak Arto sudah masuk. menjadi pejabat presiden, kemudian jadi presiden. Oke. Itu, Bung Karno kan sudah tidak berada di lingkungan masyarakat lagi. Ya, kekuasaan juga dan tidak berada di lingkungan masyarakat. Dan, dan Bung Hatta tidak pernah ketemu dengan Bung Karno lagi. Karena, memang posisinya sudah tidak keluar lagi. Ada gak, Bu, yang beliau misalnya di depan keluarga, terutama di depan putri tercinta membuat apa ya, pendapat-pendapat tentang apa, Bung Karno gitu. Ya. Sehingga kita tahu apa pikiran beliau. Ya. Kita bisa lihat sendiri misalnya Bung Karno terlalu apa ya, terlalu keras, bukan keras. Ya, bertindak yang sebetulnya tidak usah melakukan itu. Tapi, ya, hanya di dalam rumah saja tidak keluar. Ya, sebetulnya seperti ini tidak tidak dilakukan. Kadang-kadang dulu kan suka lenso-lenso seperti itu. Tapi itu jangan terlalu banyak mestinya. Itu kata Bung Hatta. Iya. Karena Bung Hatta adalah pribadi yang sangat sederhana sementara Bung Karno ya seperti yang kita ketahui. Barangkali termasuk prinsip perbedaannya di situ ya, Bu. Ya, prinsip dalam mengelola pemerintahan partai-partai politik seperti itu. Jadi, apa yang bisa bersatu apa yang tidak. Saya kira tidak boleh mengandakmaskan satu partai tertentu. Itu juga termasuk perbedaan. Termasuk perbedaan. Tapi bagaimanapun bangsa ini berterima kasih. Ya, tidak akan ada seperti ini ya, Bu. tanpa duet. Kita nyebutnya duet maut ini. Tampak lagi sudah ini ya, sampai pemilu itu. Terutama waktu tahun 50-an. Sampai tahun 50-an mereka itu betul-betul pelita, dua pelita di depan dikawal ya. Menuju ke terang ya. Setelah tahun 1945 merdeka, tapi kan kemerdekaan tidak bisa, tidak mau diakui oleh Belanda sampai 49 di 27 Desember. Nah, itu kan perjuangan. Dan mereka bau-membau. Ya, dan Bung Karno sangat mendengarkan Bung Hatta. Karena Bung Karno itu memang penyambung lidah yang unggul. Ya. Mengingatkan masyarakat. Dan Bung Hatta lebih kepada konseptor. Ya, konseptor dan strategi. Dan strategi. Strategi itu. Mestinya saling membutuhkan dong ya. Betul. Tapi, ya politik memisahkan mereka juga. parpol-parpol juga di parlemen juga pada andil memisahkan mereka. Tapi itu ya sudah lah. Tapi yang mungkin saya bisa sampaikan, mereka tidak bertemu, tapi ketika Bung Karno sakit, sakit berat, ayah saya menulis surat kepada Pak Harto supaya Bung Karno masuk ke rumah sakit. Maka hari itu juga dibawa ke Gatot Sebrota. Rumah sakit Gatot Sebrota. Oh, itu atas tulisan Bung Hatta? Iya. Karena Bung Hatta mendengar dari waktu itu teman-teman Bung Karno bahwa beliau memerlukan perabatan bukan hanya di rumah. Bukan hanya diobati di rumah, tetapi juga harus ke rumah sakit. Maka dibawa. Kemudian besoknya Bung Hatta minta izin untuk menjemuk Bung Karno Bung Karno masih seperti tahanan. Terus Pak Harto tidak menjawab suratnya tetapi mengirim Pak Sekmil waktu itu Pak Cokro Pranolo yang kemudian jadi Bung Karno di K.I. Terus Pak Cokro Pranolo mengatakan Bung Hatta sekarang saja pergi sama saya di rumah sakit. Itu sudah menjelang maghrib jam 5 sore sampai maghrib. Nah, disitu pertemuan terakhir saya sama adik saya ikut dengan Pak Wang Sawi Jaya Sekretaris ke rumah sakit gotus terus Bu? Ya perpisahan terakhir jadi tidak banyak bicara tetapi cuma tanya Ukat Matyok bahasa Belanda artinya apa? Apa kabar? Apa kabar? Iya terus ya bicara seperlunya saja tapi lebih banyak hati sambil ini membeli-beli sentuhan Iya memang dua-duanya orang tabah karena memang menitikan air mata memang beliau kan terbaring jadi air matanya turun ke samping ke bantal terus minta kacamatanya supaya bisa melihat Bung Hatta dengan lebih jelas tapi ya begitu jadi dua-duanya orang yang tabah tapi hati berbicara ya syukurlah bisa ketemu pada saat terakhir dua-duanya orang yang tabah dua-duanya orang yang keras tunggu dengan pendirian ya Bu ya sayang ya sayang tidak sinkron untuk melanjutkan banyak tantangan politik ya termasuk yang kita kagumi itu betul ya Bung Hatta yang tidak mau dimakamkan di tamah makam palawan ibu ya iya betul enggak mau dia tidak mau makanya di ada di tanah kusir itu sebetulnya Bung Hatta memikirkan beliau dikubur di karet pengkuburan karet pilihannya malah karet iya karena waktu itu disitu tanah kusir itu belum populer oke iya tapi Pak Harto memikirkan harus di mana ada yang bilang di masjid istiqlal saja gitu tapi Bung Hatta mengatakan kepada kami juga ada permintaan tapi saya tidak penuhi karena itu adalah masjid bukan tempat pemakaman jadi saya memilih tanah kusir ya kita setuju saja gitu jadi setelah beliau dimakamkan terus Bung Hatta sudah setahun kemudian dipugar bukan dipugar itu baru dibuat makamnya tadinya kan nyenisan saja seperti rakyat biasa iya tapi Bung Hatta bilang negara harus menghormati beliau sebagai proklamator sehingga Pak Harto yang mendesain oh Pak Harto yang mengatakan bahwa beliau simbol-simbol seperti yang kita lihat sekarang di tanah kusir misalnya ada ada ukiran-ukiran yang orang Minang istilahnya kucing tidur waspada gitu kucing tidur kan selalu waspada nah disitu ada gambar begini seperti bulatan begini nah jadi itu terus ada simbol macam-macam karena Bung Hatta orang Minang tapi berada di Indonesia di Jakarta di Jawa dan ada simbol-simbol jadi sejatinya sangat clear Bung Hatta itu tidak mau dia mau dikuburkan sama dengan rakyatnya di tengah rakyat di tengah rakyat tidak boleh disini istilah nasibnya saya perjuangkan hampir seumur hidup saya itu repot gak Bu ya mengabulkan permintaan ini kan proklamator gitu ya pahlawan minta permintaan seperti itu yang tidak lazim gitu waktu beliau wafat itu ada semacam perdebatan atau apa gitu kalau kami kan sudah tahu dari awal wasiat itu wasiat sudah berapa waktu 7-8 kalau gak salah meninggalnya 80 jadi sudah tahu bahwa Bung Hatta tidak ingin dimakamkan di Taman Pak Kalibata Kalibata nah jadi tapi ada orang yang mengatakan tapi ya sudah keinginan Bung Hatta seperti itu silahkan tapi memang kan sakit dulu cukup lama ya ya sakit tapi waktu koma ada satu setengah hari nah itu sebelumnya juga Pak Harto sudah punya firasat ya bahwa tidak dapat hidup terus gitu sudah berat penyakitnya maka beliau memilih tanah kusir ya jadi disampaikan kami akan memakamkan Bung Hatta di tanah kusir hubungan Bung Hatta dengan Pak Harto tuh di akhir sebelum wafat iya baik baik artinya Pak Harto itu baik secara lahir ya baik tapi cuma ada dibalik itu ada hambatan-hambatan politiknya lagi-lagi politik iya dan ada satu kelompok pendukung Pak Harto pejabat-pejabat pendukungnya yang orang dekatnya yang tidak ingin proklamator terutama ya Bung Karno Bung Hatta terutama Bung Karno ya tapi Bung Hatta pun jadi kebawa gitu tidak ada masalah dengan dengan Pak Harto tapi tidak boleh melampaui Pak Harto jadi itu sehingga ada satu apa movement gitu ada satu gerakan ya tapi keiseng tapi tidak jelek sekali gitu menurut saya terus terang segnek mensesnek itu yang membuat Bung Hatta seolah-olah mau menjatuhkan Pak Harto dengan mendorong Sawito untuk menggantikan Pak Harto itu kan sangat tidak logis gitu sempat ada itu ya saya juga tulis di buku saya tapi maksudnya supaya jangan proklamator itu punya nama yang jauh lebih baik dari Pak Harto tapi ya mereka kan berjuang ayah saya terutama Bung Hatta berjuang dari umur 19 di negeri Belanda tahun 21 di di Rotterdam waktu itu kan masih muda sebagai anak umur 19 tahun anak muda Bung Hatta mendengar senior-senior dari perimpunan Indonesia itu mengatakan kita tidak bisa mendapat kemerdekaan dari Belanda kita harus berjuang maka nomor 1 adalah perjuangannya bagaimana negara kita ini namanya apa terus mereka mencari mencari-cari nama termasuk Indonesia dan Bung Hatta mengeksplore lebih lanjut nama ini dipakai oleh siapa Logan sama Profesor Logan Bastian Bastian ada tiga orang yang satu geografi antropologi sosial budaya dan juga geografi antropologi itu orang Belanda Inggris kalau Bastian orang Jerman Jerman jadi berkaitan dengan itu beliau mengatakan nama Indonesia itu cocok untuk digunakan sebagai nama negara kita kan kita tidak mungkin menggunakan nama Hindia Hindia Belanda dulu ya Belandanya dihilangkan Hindia itu kan nama yang diberikan untuk tanah jajahan Belanda jadi tidak mungkin dan kalau hanya Hindia ada India yang dijajah Indonesia India Belanda Timur kalau gak salah ya sebutan Indonesia East ya tapi jadi akhirnya kita harus menggunakan nama Indonesia dan anak-anak muda itu sering berkonferensi ya anti-imperialisme dan di mana-mana ayah saya bicara di Geland Swiss kemudian di Brussels kemudian juga yaitu Birfield pernah juga dan selalu apa memberitahu sama pemuda-pemuda Asia Afrika yang ada di Eropa yang belajar jangan panggil kita lagi orang Hindia Belanda tapi panggil Indonesia tapi ya Netherlands India tapi kita orang Indonesia jadi itu perjuangan Bung Hatta di usia 1920 21 tahun itu adalah mempopulerkan nama Indonesia di Eropa dan ke Indonesia itu WR Supratman sudah membuatnya menjadi lagu Indonesia Raya itu eranya itu barang-barang di situ tapi ya betul waktu itu jadi sebetulnya perimpunan Indonesia Indonesia adalah organisasi pemuda yang tergerakan artinya berpikir tentang kemerdekaan yang pertama kali menggunakan nama Indonesia untuk nama politis untuk perjuangan perjuangan politis bukan komunis kata Bung Hatta itu belakangan ya berapa waktu kebelakangan tidak terlalu lama juga tapi nomor satu adalah perimpunan Indonesia perimpunan Indonesia ya jadi beliau menyanggah itu bukan punya nama dari komunis tetapi kita perimpunan Indonesia dengan segala macam ceritanya gitu sekarang apa Dedwi Tunggal ya Soekarno Hatta sekarang ya diabadikan dimana-mana ya ada jadi nama jalan nama bandara gitu ya ada patungnya ada uang ada di uang gimana pendapat ibu atau perasaan ibu ya saya bersyukur bahwa nama ayah juga bersama Bung Karno itu dijadikan satu dalam uang sudah tiga kali ya ya dan saya kira itu satu privilege ya privilege ya penghargaan bagi beliau berdua sebagai proklamator kemerdekaan jadi ya justru saya tentu bangga tapi sekaligus saya sedih kalau mendengar negara ini menghadapi macam-macam masalah kenapa kok yang melibatkan kesengsaraan pada rakyat jadi rakyat tidak sejahtera maksudnya kenapa mereka berdua ingin kemerdekaan itu setelah dicapai Indonesia merdeka berdaulat bersatu menuju masyarakat adil dan makmur tapi kenapa belum adil dan makmur keadilannya juga belum tercapai belum semuanya jadi ini saya selalu sedih dalam hal itu membuat putrinya terus juga berjuang berjuang karena saya kebetulan disuruh ditunjuk oleh Pak SBY menjadi menteri menjadi menteri dan dalam lima tahun masa jabatan saya saya membuat dua undang-undang bukan saya bikin DPR ya tapi kami tapi inisiatif ibu disitu disitu untuk mendorong itu menteri pemberdayaan perempuan undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang trafficking dan satu lagi undang-undang tentang pornografi jadi tidak boleh terjangkau oleh anak-anak di bawah umur harus di amasi itu peredarannya karena korban dari dua undang-undang ini adalah perempuan dan anak-anak yang menjadi tupuk si ibu sebagai menteri waktu itu jadi 2008 dan 2009 eh sorry 2007 dan 2008 dan sebelum satu bulan sebelum saya jadi menteri keluar undang-undang PKDRT penghapusan kekerasan terhadap perempuan jadi maaf penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam rumah tangga jadi saya kebagian tugas untuk menyusun RAN rencana nasional jadi itu tugas saya banyak selama jadi menteri itu bukan tugas sekali pencapaian pencapaian jadi ya pencapaian dan saya ketika akhir masa jabatan saya sampaikan kepada Pak Presiden bahwa nama kementerian jangan hanya pemberian perempuan tapi juga perlindungan anak oh itu di jaman ibu ya iya saya minta supaya itu laporan akhir masa jabatan saya judulnya itu sehingga Pak SBY setuju sehingga menteri berikutnya Ibu Linda namanya menteri PP dan PA Linda Agung-Gumlar iya pemberian perempuan dan perlindungan anak itu relevan banget ya bu ya paralel lah ya iya iya karena anak itu kan masalahnya terkait dengan ibunya tapi juga punya masalah sendiri dan kalau tidak ada nama anak budgetnya juga tidak ada saya merasakan iya karena deputi anak tidak cukup karena anak-anak yang tersiksa di penjara ya anak-anak yang ya harus masuk penjara juga kan saya sering ke penjara anak-anak untuk membuat penjara itu lebih manusiawi gitu karena disamakan dengan penjara yang orang dewasa tapi kan mereka bukan harus dikoreksi tapi dibina sehingga mereka ada unitnya sendiri terus ada penuansa anak-anak masih ada disitu itu saya dan tim teman-teman saya di kementerian yang mendukung saya deputi-deputi ke bawah itu kami betul-betul itu berusaha supaya anak-anak itu lebih diperlakukan manusiawi masih ada ada gak yang menurut ibu belum tercover gitu bu ya sekarang ini yang masih harus dilakukan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih artinya permasalahan bertambah permasalahan tidak berkurang tapi bertambah misalnya sekarang ini sudah ada banyak pencapaian tetapi tidak ada akses ke situ karena misalnya anak-anak yang menikah di ini setelah menikah di ini punya anak kalaupun bercerai dia gak bisa sekolah lagi masih punya anak jadi hambatan terhadap pemberdayaan perempuan tapi di satu pihak kami sudah juga cukup saya lihat sesudah saya para menteri juga ada banyak program yang yang mengembangkan apa yang dulu saya belum kerjakan karena tantangannya baru sekarang itu itu sekarang misalnya kekerasan dalam rumah tangga perkosaan oleh orang dekat saudara dekat ayahnya pamannya itu kan tidak hilang karena kita gak kebayang memperungkosa anak kandung sampai hamil dan akses terhadap pornografi juga makin terbuka padahal undang-undangnya sudah ada yang salah kenapa tidak digunakan itu masih banyak juga ya PR kita ya banyak ya menteri yang sekarang ada yang mempermasalahkan penggunaan kata anjay sekarang sudah banyak kata-kata segala macem dan ini juga elektronik ya apa digital digital itu juga internet internet ya artinya kejahatannya makin banyak harus diatasi ibu kemarin juga luar biasa ibu gak pernah gak pernah berhenti untuk memikirkan republik ini ya ibu kemarin masuk juga di covid gugus tugas covid-19 iya saya karena sebetulnya itu pak presiden kan mengatakan harus harus apa juga melibatkan antropolog dan sosiolog jadi para sosiolog harus dilibatkan dilibatkan saya juga terikut disitu kami menjadi anggota gugus tugas sosial budaya tapi sekarang sudah selesai jadi julie kemarin sudah selesai dan kami sudah membuat apa apa itu model studi untuk yang dilakukan untuk bagaimana mempertahankan ketangguhan disiplin ketangguhan ketangguhan komunitasnya oke kepatuhan dulu kepatuhan ketangguhan komunitas nanti masa depan terhadap protokol itu protokol itu kesehatan dan masa depan ketangguhan budaya tapi itu nanti masih jadi ini dulu karena ibu fokus berkali diminta pendapatnya pengetahuannya karena kita menghadapi kenormalan baru ya bu ya dimana kajian antropologi sosial budaya menjadi penting dan disitulah Prof Mutiata sangat bersama teman-teman ya adaptasi kebiasaan baru kebiasaan-kebiasaan baru oke bu Prof Mutiata saya hanya ingin menyampaikan rasa terima kasih kami sebagai anak bangsa terhadap ibu terutama terhadap ayahnya ibu nya ya Bung Hatta yang memberikan keteladanan kepada kami untuk jujur untuk disiplin ya untuk teguh pada pendirian untuk kehidupan yang sangat sederhana ya memilih tidak mau dimakamkan diri makam pahlawan padahal punya hak lebih daripada hak untuk disitu jadi banyak sekali keteladanan-keteladanan yang kami dapatkan dari seorang Bung Hatta untuk pemikiran juga luar biasa ya koperasi ya dan mungkin supaya yang nonton saya ini banyak juga anak muda mereka tidak tahu bagaimana dulu Bung Hatta berjuang saya waktu ke Leiden di teman nilai Dubes Belanda diceritakan pelajar-pelajar Indonesia pemuda-pemuda Indonesia dulu berjuang memikirkan tentang Indonesia episode kali ini mendapatkan banyak hal ya perspektif ya menjelang kita hari pahlawan 10 November ya bahwa kita pernah lahir di Indonesia seorang tokoh yang luar biasa ya pemikirannya dan juga keteladanannya saya suka betul putrinya menyampaikan bahwa Bung Hatta adalah orang yang sangat sama gitu antara ucapan sama kata dan perbuatan sama antara kata dan perbuatan enggak omdo gitu kalau dia ngomong A kalau ngomong harus A dan beliau melakukan memang harus A dan itu dikawal dengan sangat disiplin oleh Bung Hatta oh iya satu yang saya lupa dulu katanya berorganisasi beliau itu sering jadi bendara ya jadi bendara jadi bendara kan bendara kan suka jadi dead collector bendara mengumpulkan beliau dari kan suka naik-naik terus dari usia SMP SMA itu suka naik sepak bola jadi selalu diangkat jadi bendara bendara pokoknya apa saja organisasi juga di perhimpunan Indonesia menjadi bendara dan caranya untuk supaya menakih supaya enggak tersinggung dicatat yang belum bayar si anus jadi mereka akhirnya bayar secara anggun jadi satu sisi lagi cerita menarik dari Bung Hatta sering jadi bendara kan harus organisasi kan nagih-nagih iuran dan beliau punya cara punya cara yang dengan sangat kekeluargaan sangat santun ya Bu tapi mungkin ada satu lagi soal dana jadi orang-orang pemuda-pemuda perhimpunan Indonesia itu berpikir tentang negara yang memerdeka maka yang dari kedokteran itu bilang siapa ekonom disini oh Muhammad Hatta dan Syamsi mereka harus pergi ke Denmark mempelajari kenapa kooperasi itu berhasil membangun kalau masalah kooperasi susu sering berhasil ya begitu itu tahun berapa yang waktu masih muda jadi dua orang ekonom ini pergi kesana mempelajari tapi ada sisi yang lucunya kehabisan uang dikirim lagi oleh jadi mereka iuran jadi bukan bukan yang kedokteran kedokteran yang men-supply uang tentu ya iuran semuanya tapi yang lebih banyak jadi semua itu dipersiapkan iya jadi sama-sama sama-sama jadi pergi ke Denmark ada tugas jadi anggota perhimpunan Indonesia itu betul-betul berpikir untuk menjara kalau saya ke Denmark sekarang jalan-jalan iya dan Bung Hatta sejak dari situ terus sampai akhir hayatnya kan berpikir bahwa kooperasi itu harus membawa kebaikan masuk ke guru dan akhirnya menjadi bapak kooperasi Indonesia juga bapak kooperasi maaf bapak perumahan rakyat bapak perumahan rakyat barusan ini rakyat dan apa yang pemikir cikal bakal adanya bapak penas juga ya iya betul jadi kita mendengarkan ya pemuda-muda Indonesia zaman dulu itu mereka sudah sadar ya ini mau merdeka nih dan mereka tahu betul apa yang harus dipersiapkan ya menyambut kalau nanti tampu ya pemerintahannya kekuasanya berpindah kepada bangsa Indonesia apa yang harus dilakukan dan mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari seperti Bung Hatta diminta oleh teman-temannya untuk belajar tentang kooperasi karena itu akan menjadi sokoguru perekonomian Indonesia terima kasih ibu sama-sama semoga ibu tetap sehat tetap cantik juga juga Pak Helmy sendiri banyak penggemarnya dan banyak juga apa isi dari Helmy yang bicara itu juga emang ibu nonton nonton dong terima kasih saya tahu beliau orangnya jujur ya baik terima kasih semoga kita mendapatkan banyak sekali manfaat dan semoga kita makin menghargai perjuangan atau apa ya buah karya orang-orang yang dulu memberikan kontribusi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya dengan tamu hebat lainnya bye-bye selamat menikmati